Intro Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Sherry Antoinette Dan hari ini seperti permintaan kalian lagi Aku akan bahas tentang Parker sama Chester Nah yang belum tau Parker sama Chester Dia itu adalah seorang Youtuber Dan dia dengan channel namanya Life of Luxury Jadi dia mencoba untuk kayak menyelesaikan masalah-masalah serem seseorang Jadi ceritanya diawali dari si Chester sama Parker Dapet email dari seseorang yang bernama Mariah Nah si Mariah ini kayak email si Parker Karena dia itu bingung banget Di suatu malam tiba-tiba dia bangun nih Tiba-tiba tuh orang tuanya hilang Siblingnya hilang Saudaranya semuanya hilang Terus gak lama setelah itu Nah datenglah seorang temen yang dia itu mengaku Kalau misalkan dia itu adalah temen kamar barunya Jadi kalau misalnya di luar negeri itu banyak banget Kayak kita satu rumah Terus kita share rumah sama orang yang gak dikenal Atau stranger seperti itu Nah tiba-tiba datenglah roommate ini Setelah orang tuanya hilang Terus saudara-saudaranya hilang Terus timbulah orang ini Nah terus Mariah juga pas tahu Kalau misalkan oh ada temen baru Dia sempat mikir apakah ini ada hubungannya gak sih sama ibunya hilang Kayak mungkin dia mikir apakah ibunya sebenernya nitipin dia sama orang itu Tapi ketika misalnya si Mariah itu nanya ke orang ini Kamu tau gak sebenernya ibuku tuh kemana Kayak orang tuaku tuh kemana Nah tapi orang ini tuh kayak bener-bener diem-diem aja Kayak sok-sok gak tau apa-apa Dan kayak gak peduli dan cuek gitu aja Dan bahkan Mariah bilang Kalau misalkan dia itu sering banget Ngedapetin temennya itu Kayak berusaha untuk masuk ke dalam kamar si Mariah itu Saat malam hari Nah terus Parker sama Chester Kayak berusaha untuk membantu si Mariah ini Akhirnya dia mengunjungilah rumah si Mariah ini Dan dalam perjalanan Kayak perjalanannya cukup jauh nih ke rumahnya dia Nah setelah perjalanan yang cukup jauh Akhirnya mereka tuh nyampe nih ke rumah Mariah ini Nah setelah itu si Parker langsung seperti biasa ngetok rumah Mariah Nah tapi si Mariah ini pas dilihat tuh bener-bener kayak Orang yang ketakutan gitu loh Kayak bener-bener kayak Orang tau kan Orang ngebuka pintu kayak takut ada tamu tuh kayak gitu gitu Nah terus akhirnya Mariah mempersilahkan Parker atau Chester Untuk masuk ke dalam rumahnya Tapi ketika masuk ke dalam rumahnya itu aneh banget rumahnya Jadi tuh kayak bangku-bangku ini Semuanya tuh ditutupin kain putih sama plastik Dan barang-barangnya itu bener-bener ditutupin semua Seolah-olah kayak rumah yang udah lama gak kepake Atau rumah yang kayak bener-bener gak ditinggali gitu Kalau misalkan orang-orang di luar negeri kan sering gitu Kalau rumah yang udah lama biasa ditutupin kain putih Atau ditutupin plastik Terus saat Parker kayak bingung gitu Ini tuh kenapa? Kenapa ditutupin? Dan si Mariah bilang kalau itu semua adalah ulah dari temen sekamarnya itu Nah akhirnya setelah duduk Terus abis itu udah agak santai Si Parker nanya ke si Mariah Ini kenapa sih sebenernya apa yang terjadi sama temen sekamar kamu gitu Nah terus si Mariah bilang Kayaknya tuh ada yang aneh banget sama dia Dia itu sering kayak berusaha untuk membuat kita tuh kayak berduaan doang di rumah Pokoknya dia gak mau ada tamu mungkin ya Nah terus juga sering kali si temen sekamarnya itu Mengundang Mariah untuk datang ke kamarnya Jadi tuh kayak creepy banget gitu Dan disini bener-bener Mariah kayak bingung banget Kenapa sih orang tuanya bisa kayak nitipin si Mariah tuh sama cowok ini Sama pria ini yang kayak creepy Dan dia gak tau sebenernya apa yang terjadi sama ibunya Apakah ibunya yang nitipin dia atau ibunya hilang kemana tuh gak tau Nah terus tiba-tiba si Mariah bilang Kalau kemarin malam tuh ada kejadian yang aneh banget Yang bener-bener janggal banget Dan untungnya saat itu tuh malam itu si Mariah tuh kunci kamarnya Karena ternyata si temennya itu malem-malem si Mariah berasa banget Kalau temennya itu ada di depan pintunya dia Karena nafasnya tuh bener-bener kedengeran Kayak ngos-ngosannya tuh kedengeran banget Dan mencoba untuk masuk ke kamarnya Mariah Nah Mariah tuh udah bener-bener takut dong Untung banget makanya dia tuh selalu kunci pintu Nah bahkan si Mariah juga mengaku Kalau misalkan sering banget nih temennya itu Kayak mencoba untuk masak-masakin makanan buat dia Dan si Mariah ini harus makan Kalau Mariah tuh kayak menolak untuk makan makanan yang udah dibuatin Si roommate-nya itu bener-bener bisa marahnya tuh marah banget Nah terus selanjutnya si Parker masih nanya lagi nih Sebenernya gimana sih kejadian orang tua kamu tuh hilang tuh gimana Nah prosesnya tuh kayak gimana Nah tapi setelah Parker tunanya itu Tiba-tiba tuh ada suara nih dari belakang Nah tiba-tiba suaranya itu ternyata suara dari temennya itu dateng ke situ Nah kalau kalian lihat ini temennya tuh bentuknya aneh banget Jadi tuh kayak tangannya tuh kayak gini-gini terus Terus kayak menurut aku sih kayak orang yang sakit ya Menurut aku sih itu bukan hantu atau apa Menurut aku dia kayak sakit gitu Dan dia tuh bener-bener langsung nanya ke si Mariah Kayak apakah kamu lapar gitu Kayak dia tuh pingin buatin makanan lagi ke si Mariah Yang gak tau makanannya tuh apa Atau tujuannya apa loh dia ngeracunin atau apa tuh gak ngerti Nah terus si Mariah kayak nolak dia kayak I'm good gitu Pokoknya aku kayak lagi gak lapar Nah terus si roommate-nya itu yaudah pergi aja Nah ketika dia pergi Si Parker itu ngeliat Kalau misalnya roommate-nya itu kayak Ngejatohin sesuatu Dan jatohinnya tuh kayak cacing-cacing gitu loh Tuh kesannya tuh kayak cacingnya semua tuh ada di dalam kantong Kalau dia jalan dikit aja tuh cacingnya keluar semua Tapi si Mariah kayak udah gak aneh lagi Karena dia udah terbiasa banget Dan bahkan si Mariah bilang Kalau misalkan dia itu juga sering koleksi Kayak kuku-kuku gitu Kuku-kuku di koleksi Dan aneh banget dia kayak memang sering banget Kayak koleksi cacing Dan jujur si Mariah bener-bener berasa dia aneh banget Tapi dia lebih gak peduli itunya Dia lebih pingin kayak Aku bener-bener kayak kangen banget sama ibu aku Aku pengen ketemu ibu aku gitu Dan setelah itu Parker sama Chester langsung memutuskan Untuk yaudah kita kayaknya harus pasang kamera nih Sekarang di sekeliling rumah Mulailah dia pasang-pasang tuh kameranya Sampai akhirnya dia dateng ke kamarnya Si temennya itu Nah setelah dia masuk kamarnya tuh Bener-bener berantakan banget Dan bahkan tuh serem banget Jadi di kamarnya itu kayak ada patung menekin Yang kayak badan sama tangannya doang gitu Di lantai Nah setelah itu dia pasang kamera Dia ngeliat kayak di pinggiran jendela itu Kayak di bagian sini-sini gitu Nah itu tuh ada gigi Giginya itu kayak ada gigi Beberapa gigi gitu loh Jadi kan kayak serem banget gak sih Kayak ada gigi copot gitu Dikumpulin di deket jendela Oke, kita harus setelah kameranya di tempat ini Jadi kita punya yang ini untuk menonton Pertamaian ini Seharusnya baik-baik Oke, jadi teman-teman kita baru saja kembali Kita akan memasukkan kameranya di tempat ini Nah akhirnya setelah mereka tuh pasang-pasangin semua kamera di seisi rumah itu Nah akhirnya mulai tuh si Parker sama Chester memutuskan untuk tidur Nah di CCTV ini kalian bisa ngeliat Kayak semua tuh masih berlangsung biasa aja Masih kayak gak ada apa-apa gitu Dan tapi si temannya itu Si cowok ini tuh gak tidur sama sekali Dan dia tuh kayak masih ketawa-ketawa Masih ngobrol Seolah-olah tuh dia kayak ngomong sama seseorang yang gak tau gitu Gak keliatan itu siapa Dan bahkan dia kayak ngomong Aku makan dan segala macem yang Kayak omongannya tuh gak make sense juga Gak jelas juga gitu Dan ini tuh bener-bener yang serem banget Menurut aku gerak-gerik dia tuh gak kayak manusia gitu Kayak gimana ya Kayak campuran-campuran Gimana gitu loh Kalian bisa nilai sendiri deh Kalau kalian lihat ya Yaitu dia kayak mulai buka bajunya Terus dia kayak merangkak-merangkak gitu Jalannya seolah-olah kayak kerake gitu Terus dia berusaha untuk ngejilat kamera CCTV-nya dong Kayak sambil ketawa-tawa Itu kan serem banget Nah sampai tiba-tiba CCTV tuh melihat dan menangkap Kalau misalkan cowok ini dateng ke kameranya si Meraya Mungkin Meraya saat itu merasa Kalau misalkan Gak nih kayaknya aman-aman aja nih Ada parker sama Chester Dia tuh lupa kunci pintu atau gimana ya Jadi itu dia gak kunci pintu Sehingga si orang ini Si cowok ini tuh bisa masuk ke dalam kamarnya dia Sambil kayak ngejongkok Dan sambil lompat-lompat kayak merangkak gitu Aku juga gak tau gimana jelasinnya Nah terus disisi parker sama Chester Tiba-tiba parker sama Chester kayak ngedenger suara si Meraya itu minta tolong Tapi suaranya tuh rada-rada aneh gitu Akhirnya parker sama Chester bener-bener langsung kaget Dia langsung kayak bangun terus dia menolong si Meraya itu Yo, dude, wake up You hear that? Mariah's screaming bro, let's go Nah suaranya itu tuh datengnya dari kamarnya si cowok itu Akhirnya mereka masuk ke kamarnya si cowok itu Dan tiba-tiba ngeliat kayak di kamar gitu ada ranjang Nah ranjangnya itu kayak seolah tuh ada orang di dalemnya Terus langsung si parker buka doang ranjangnya Dan ternyata itu tuh kayak patung doang Jadi patung yang kayaknya tadi tuh ada di kamarnya yang tergeletak di lantai Dan di patung itu bener-bener ada tulisan kertas Kayak aku mengelabuimu kayak gitu Dan itu tuh bener-bener bukan Meraya Tapi kayak mereka denger kayak tadi tuh ada seolah-olah suara Meraya Tapi kalau aku denger juga suaranya tuh kayak suara beda gitu loh Kayak suara cowok yang dibuat-buat sok-sok jadi cewek kayak gitu Kayaknya sih suara si cowok itu Nah terus tiba-tiba karena mereka udah masuk ke kamar itu Terus langsung lah cowok itu tuh ada di depan kamar Dia masang kayak jeruji gitu kayak cage gitu Untuk kayak ngunci si parker sama Chester Itu kan serem banget kayak jeruji hitam-hitam gitu Nah disini Parker sama Chester merasa apakah ini semua tuh settingan Apakah ini semua tuh dia di jebak disitu Kayak apa yang sebenernya terjadi Apakah sebenernya Meraya tuh ngejebak dia Atau kayak gimana Nah mungkin dia juga berpikiran negatif seperti itu Karena aneh banget dong Dia ini semua tuh kayak sengaja untuk menjebak si parker sama Chester Supaya dia terkunci di dalam kamar itu Dia bener-bener kayak terjebak disitu sampai jam 3 Kayak gak tau gimana keluarnya Mereka kayak pikir Aduh apakah kita bakal disini terus Kayak udah panik juga Sampai akhirnya Tiba-tiba si cowok itu Kayak dari luar cage-nya itu Dia pake kayak tongkat untuk kasih makanan ke si parker sama Chester Bro, we cannot be trapped in here Dude, push the cage Setup or being targeted I don't know I don't know how we're gonna get out of here Push it It's on a track or something Dude, I don't know I don't know what we're gonna do bro Oh my god Can we get out through the window? Bro, we can't jump that far We can't jump that far What can we do? We're just track bro We're like prisoners I don't think we're gonna make it out of here I don't know what we're gonna do dude Hey Oh my No, get out of here What are those maggots? Get out of here Go, out So don't eat that Don't eat that Nah, pas kalian lihat makanan ya Makanannya itu isinya cacing-cacing gitu loh Kayak Gila banget gak sih Parker Sampe kayak Kaget banget Parker sama Chester Niat itu kayak bener-bener Iu banget Kalau kalian pikir lagi Jangan-jangan selama ini Si merahnya itu Dikasih makan cacing-cacing kayak gitu Sampai disini Parker bener-bener Dia itu bener-bener mau kabur Dan akhirnya si Parker itu Setelah dia dorong-dorong si KC itu Akhirnya KC itu jatuh dan dia bisa kabur Dan si cowok ini bener-bener langsung teriak-teriak Dan kayak Teriaknya tuh serem banget Kayak teriak Kayak gila gitu loh Sambil kayak dia melakukan Seperti jalannya tuh aneh banget Dan langsung dong Parker sama Chester Pas itu kebuka Dia langsung kabur Menuju mobil Dia kayaknya udah lupa Meraya tuh kemana Dan segala macemnya Dia udah kayak pengen melindungi diri mereka sendiri aja Karena itu kan bener-bener serem Karena kali ini biasa tuh Mereka kayak Mencoba untuk menyelesaikan masalah orang Tapi kali ini tuh masalahnya Seolah-olah tuh mereka di jebak Di dalam situasi itu Dan mereka setelah itu Langsung masuk mobil Dan kali ini Mereka tidak masuk mobil Dengan Meraya Karena mereka gak tau Meraya kemana Apakah ini semua mungkin Hanya kayak settingan Untuk menjebak Parker sama Chester gini Atau ada maksud gitu loh Karena kali ini tuh berbeda Daripada biasanya gitu Jadi mereka juga memutuskan Untuk memberikan masalah ini Ke pihak polisian Untuk mencari Meraya Apabila Meraya tuh bener-bener ada Atau mungkin sebenernya Dia itu di jebak doang So menurut kalian Apakah Meraya itu bener-bener Memang mengalami kesulitan Ataukah memang Meraya itu juga ikut menjebak Si Parker sama Chester Jadi semuanya masih belum jelas Siapakah orang yang menjadi Rumatnya Meraya Kemana si Meraya Kemana mamanya Meraya Orang tuanya Meraya Semua saudaranya Meraya Semuanya tuh masih belum jelas So sekian dulu dari aku Cerita mengenai Life of Luxury kali ini Kalau kalian suka lagi Tentang kisah-kisah dari Life of Luxury Atau Luxury Dog Atau kalian bikin aku bahas Yang lain lagi Kalian boleh komen di bawah ini So terima kasih udah nonton video ini Sebelumnya aku minta maaf Apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan Di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa